Halo, perkenalkan nama saya Syaikan Najibah dengan NIMB 041900181. Halo, perkenalkan nama saya NIMB 04190065. Perkenalkan nama saya Syaikan Andi Gunawan, NIMB 04190078. Halo, nama saya Kristina Kuala Seksono, NIMB 04190091. Halo, guys. Halo. Halo, halo. Gimana nih kabar kalian? Baik dong. Oh, baik. Oke. Oli sama Satian gimana? Alhamdulillah baik dong. Kamu gimana, Syekah? Baik juga dong. Btw takut banget deh. Dikit lagi kan UTS, kayak belum ngerti apa-apa gitu materinya. Ih, jujur sama masih ngawang-ngawang gitu. Ya, aku lagi matkul ilmu kebedaan dan kemajiran. Ada yang bab belum aku pasain gitu tau. Emangnya bab apa yang masih belum terlalu ngerti? Itu yang bab Yutokia, yang usia kepentingan, dan di Stokia itu tau. Ih, sama banget tau. Aku juga kurang ngerti nih materi yang bab di Stokia, Yutokia itu. Emang apa deh pengertian Yutokia secara detailnya? Aku rada lupa soalnya. Jadi itu kalau setau aku ya, kalau Yutokia itu kan biasa disebut juga sebagai kelahiran yang normal kan. Jadi itu secara alami. Nah, itu jadi kayak proses keluarnya anak itu dari rahim atau yuterus induknya itu setelah melalui masa kepentingan yang normal gitu. Dan biasa juga tuh disebut sebagai partusnya itu yang aman, mudah, dan juga itu kan secara alami. Karena kan dia Yutokia kan yang normal. Kemudian, terus juga kalau Yutokia ini, dia tuh ada melibatkan beberapa hormon kan. Hormon untuk yang membantu proses kehiran tentunya. Nah, hormonnya ini seperti prostaglandin, oksitosin, terus estrogen, sama relaksin kalau nggak salah. Nah, terus juga menurut beberapa artikel sih yang aku baca, itu nggak ada batasan yang jelas gitu loh antara Yutokia dan Yutokia atau kelahiran normal. Karena itu tuh cuma kayak sebagai indikator di mana dokter hewan itu bisa ikut campur tangan buat bantu kelahirannya gitu. Menurut kalian gimana? Iya, aku juga baca tuh di jurnal nggak itu ya apa namanya benar-benar harus tahu dari pengalaman gitu. Benar-benar, benar banget sih. Itu kayak jam terbang gitu jadinya. Kayak misalkan ngeliat nih, ini in one case kan kayak padahal tuh hewan itu ngelahirin dengan sendirinya gitu kan. Kayak mereka melahirkan sendiri, terus juga membersihkan anaknya sendiri, itu berarti normal kan. Tapi ada sewaktu-waktu itu mereka merasa kesusahan satu kerjaan, baru dibantu oleh dokter hewan. Setelah aku sih kayak gitu ya. Paham. Biasanya lama kebuntingannya tuh berapa hari sih. Itu kan beda-beda kan, tiap hewan itu gimana sih cara kayak bedainnya tuh? Iya, setahu aku juga beda-beda. Itu tergantung hewannya gitu. Terus kan lama kebuntingan itu sebenarnya periode dari mulai terjadi fertilisasi sampai terjadi kelahiran normal kan. Nah, lama kebuntingan ini berbeda dari satu bangsa ternak ke bangsa ternak lainnya, maksudnya ke hewan lainnya. Kayak misalnya sapi tuh 280 sampai 294 hari. Terus kuda 315 sampai 350 hari. Terus dalam kambing tuh sekitar 150 sampai 180 hari. Oh iya mau nambahin, kalau misalnya kucing tuh sekitar 63 sampai 65 hari. Kalau misalnya anjing itu sekitar 63 harian. Terus kalau misalnya lama kebuntingan itu biasanya dipengaruhi sama anak yang dikandung. Misalnya anaknya jenis kelaminnya jantan tuh lebih lama. Kalau nggak salah tuh dibanding anak ketina. Terus anak kembar itu lebih cepat dibanding satu anak. Terus apa lagi ya? Oh itu apa namanya usia induk juga mempengaruhi. Jadi kalau misalnya usia lanjut itu bisa jadi lebih lama tuh kebuntingannya dibanding kalau muda. Oh iya. Setelah aku juga kayak pakan yang diberikan. Minta yang diberikan. Terus juga faktor genetiknya hewan tersebut. Lingkungan iklim juga mempengaruhi sih lama kebuntingan hewan. Eh tadi kan kita udah ada bahas kayak eutopia kan. Tahiran normal. Nah kalau misalkan siawan itu ada kendala kayak kesultan meredan di stokia gitu tuh. Itu gimana sih maksudnya? Oh iya di stokia itu kayak susah lahir kan ya? Nah iya bener banget tuh. Jadi di stokia itu kayak kesukaran dalam proses kelahiran itu yang diakibat penerbit. Sehingga untuk terjadinya kelahiran itu diperlukan bantuan manusia seperti yang dijelasin tadi yang mengelip. Penyebab kesukaran dalam proses kelahiran itu meliputi tiga faktor utama yaitu kekurangan tenaga pada induk untuk mengeluarkan petrus. Adanya gangguan pada jalan kelahiran induk dan adanya kelahinan pada petrus. Kejadian di stokia ini secara umum terjadi pada indukan yang pertama kali melahirkan atau premipara daripada indukan yang sudah beberapa kali melahirkan. Karena kan dari secara logika juga indukan yang baru melahirkan itu kurangnya pengalaman ya dalam proses kelahiran. Tadi kamu bilang itu ya penyebab di stokia bisa dibagi jadi tiga faktor. Kalau aku nggak salah sih penyebab di stokia tuh bisa dirinciin lagi nggak sih? Dari genetik, nutrisi, manajemen, trauma sama penyakit atau kombinasi dari penyebab itu. Oh aku baru tahu nih Chris, itu contohnya kayak gimana ya dari beberapa faktor itu? Oke, jadi penyebab genetik tuh contohnya gen letal atau gen resesif yang bisa nyebabin efek teratologik sama kelainan. Contohnya hidroseparus sama antilosis. Terus kelebihan atau kekurangan pakan juga bisa bikin di stokia. Terus habis itu pengawinan atau inseminasi yang terlalu muda juga bisa jadi susah lahir. Terus apa lagi ya? Penyebab terongatik contohnya tersioyuteri atau fraktur tulang pelopis. Terus kalau penyakit tuh endometritis. Terus kan penyebabnya itu bisa dibagi lagi berdasarkan segi endruk atau anak. Jadi di stokia ada yang disebut dengan di stokia maternalis, yaitu di stokia yang faktor penyebabnya dari endruk. Contohnya itu rongga pelopis atau jalan kelahiran yang sempit, lebih sempit dari petus, jadi menyulitkan kelahiran. Contoh lain misalnya atoni atau inersioyteri, yaitu terus tidak berpantraksi atau tersebut teri. Nah kalau di stokia fetalis, itu faktor penyebabnya dari anak. Contohnya fetus yang terlalu besar atau kedudukan fetus yang menyulitkan keluarnya anak. Kedudukan ini dibagi menjadi tiga faktor, yaitu 3P, presentasi, posisi, dan postur. Presentasi itu hubungan antara sumbu panjang fetus terhadap jalan kelahiran, posisi itu permukaan tubuh endruk yang dihadapi kolumna fetus-tri fetus, dan postur itu di posisi kaki dan leher fetus. Kalau jadi kayak ini nggak sih klip, Sep? Jadi kayak apa namanya, induk sama anaknya itu kayak berhubungan gitu, ya nggak sih penyebabnya? Iya, iya, bener. Kalau tadi kan itu penyebabnya gitu ya, terus tuh kalau misalkan di stokia-nya itu sendiri tuh kayak sign-nya itu ada nggak sih tanda-tanda tertentu? Cialan itu di stokia gitu. Oke, jadi di stokia itu kan terjadi kalau tahap pertama atau kedua kelahiran jadi diperpanjang dan butuh bantuan. Gejala umum di stokia itu contohnya kelahiran tahap satu yang diperpanjang dan non-progressif, jadi nggak jalan-jalan gitu. Terus abis itu, postur berdiri sapi abnormal, khususnya kalau kasusnya torsio uteri. Terus postur sapi bisa nurun ke belakang, terus abis itu merejan kuat selama 30 menit, tapi anaknya nggak muncul-muncul, itu bisa jadi karena jalan kelahirannya tuh lebih sempit dari fetus. Bisa juga torsio uterus atau selotak fetus. Nah, kalau misalnya anaknya nggak lahir-lahir dalam jangka waktu 2 jam sejak kantong fetus itu muncul, keluar dari pulsa gitu, atau mau presentasi, mau postur, atau mau disposisi yang jelas kelihatan, misalnya muncul kepala, nggak ada kaki depan, ekor tanpa kaki belakang, atau kepala sama satu kaki depan tuh apa namanya, tanda distokia juga. Atau misalnya tanda stadium pengeluaran belum kelihatan. Padahal stadium persiapan itu udah lama, itu juga bisa karena penyebab dari inersia uteri. Jadi uterisnya tuh nggak kontaksi. Oh, gitu-gitu. Jadi itu treatment apa sih yang biasanya dipilih kalau misalnya kejadian distokia ini ada? Itu maksudnya terjadi pada hewan? Nah, jadi ada beberapa treatment yang dapat dilakukan pada saat penanganan kasus distokia pada tenang. Nah, jadi yang pertama itu treatment menggunakan obat-obatan atau hormon yang contohnya seperti oksitosin sama estrogen. Terus ada juga contoh obat namanya paletamat bromide atau injection epidocin. Nah, itu tuh suatu obat yang sifatnya antikulinergik, yang mempunyai efek spasmolitik, melemaskan utut, dapat membantu dalam proses kelahiran tubuh. Terus ada juga yang treatment-nya itu melalui treatment fisik langsung, seperti mutasi. Nah, mutasi ini adalah tindakan mengembalikan presentasi, posisi, dan postopetus agar normal mutasi dapat dilakukan melalui reposisi pendorongan atau pendorongan fetus keluar dari POPIS, in group, atau jalan kelahiran. Masuki rongga parut dan rahim, sehingga tersedia cukup kurangan untuk pembetuluan posisi atau postopetus dan ekstrimitasnya. Terus ada rotasi, pemutaran tubuh pada sumber panjangnya untuk mempunyai fetus pada posisi dorsal sakral. Terus ada versi atau rotasi fetus pada prostorannya, yaitu situs anterior atau posterior dan ekstensi atau pembetulan atau perentangan letak estriptas. Ada lagi yang disebut dengan penarikan paksa. Nah, penarikan paksa ini dilakukan apabila UTFS itu sudah lemah dan janin tidak ikut menstimulasi perjalanan. Penarikan fetus ini melalui jalan lahir dapat menggunakan kekuatan. Kekuatan tersebut diaplikasikan dengan tangan atau menggunakan alat penarikan fetus yang dapat diaplikasikan saat melakukan pertolongan pada proses kelahiran. Dan penarikan fetus dalam kasus distopia ini dilakukan dengan tepat dan tidak menggunakan kekuatan perlebihan karena dapat menyebabkan terlalu pada induk dan fetus. Oke, jadi yang dijelaskan sepertian itu kan yang treatment yang tidak pakai motong-motong. Terus habis itu ini adalah treatment yang pakai insisi-insisi. Jadi yang pertama itu fetotomi atau pemotongan janin. Itu dilakukan kalau misalnya presentasi posisi yang memotong fetus itu abnormal. Terus habis itu susah banget ditangani pakai mutasi atau penarikan paksa. Jadi fetotomi itu ya karena motong janin ya. Jadi itu kalau misalnya mengutamain keselamatan induk. Terus habis itu sama ada cesarian section atau operasi cesar. Kita udah sering denger ya. Jadi itu alternatif terakhir kalau misalnya semua cara nggak berhasil. Jadi itu tuh prosedur operasi bedah buat ngeluarin fetus dipakai insisi lewat dinding abdomen atau laparotomi atau lewat uterus atau histerotomi. Jadi indikasinya itu mencakup fetus yang mau disposisi berat, kondisi maternal yang abnormal kayak torsio uterus yang nggak bisa dibenerin lagi, sama buat ngurangin trauma pada saluran reproduksi induk. Jadi banyak cara ya buat nanganin kejadian lustoki yang pada hewan selain mutasi sangat tarik paksa. Tapi kayak serem gitu nggak sih nanganin, apa namanya, lustoki ya kelihatannya. Tapi menarik sih tentang kayak gini yang kita ngomongin ini. Iya sih menarik. Sebenarnya bukan kayak serem gitu sih, tapi gimana ya, kayak ini tuh lebih ke teknis gitu. Jadi kita tuh juga kalau sebenarnya kalau kayak ilmu-ilmu reproduksi gitu kayak kita tuh harus banyak banyak melihat gitu nggak sih di lapang kayak oh ini nih kayak kasusnya disesar. itu kausanya tuh karena apa sih gitu kan. Kayak kan belah lihat juga kan kayak di Youtube tuh tesar di sapi itu kan juga ada teknik-tekniknya sendiri gitu kan. Kayak apa, kalau di manusia kan si section ya kayak gitu ya, kayak biasanya. Tapi kalau di sapi itu kan kayak si sectionnya itu kan ya dia di samping sebelah kanan atau sebelah kiri gitu kan. Yang lebih ini. itu sih kayak ya menarik banget sih biasanya kayak gini tuh baru tau juga aku banyak yang baru tau kayak oh ada faktor genetik, ada yang lain gitu kan. Terus juga apa namanya kayak treatmentnya tuh kita harus pakai feeling gitu kan. Terus itu gue bilang sih kayak ngeliat dari apa ya ini kondisi hewannya kita harus melakukan penanganan seperti apa gitu kan ya. Ih banyak banget yang harus kita pelajari dong. Bagi dokter hewan, aduh kalau dokter hewan sih. Iya kan? Iya. Seru banget gak sih soalnya ini apa namanya kayak ilmunya banyak yang aplikatif gitu. Jadi kayak kalau misalnya liat kasus tuh iya bener kayak ini ilmunya aplikatif banget dan kalau misalnya kita belajar kayak ya in video, laut video tanpa kita kayak ngeliat atau apa ya kayak coba mempraktekan gitu kayak kurang gitu. ewe sih. Iya bener banget. Eh, kayaknya gak terasa deh kita udah lumayan lama ngobrol kayak gini. Kita tiba-tiba diskusiin EUTEKIA terus DISCO KIANG juga. Next time kita kayak sharing-sharing lagi aja ya. Gimana? Iya, siap-siap. Iya, iya juga ya. Tadi kita ngobrol lama banget nih gara-gara dua hal ini. Nah, next time-nya berarti kita mbak langsung ngobrol soal PBL IKK nih. Aduh. Aduh, tapi harus dikerjain. Tapi gimana? Yaudah yuk, biar kita cepat selesai juga. Udah yuk. 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 sub indo by broth3rmax Terima kasih.